Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai informasi tentang tiktok afiliate Jadi guys sekarang itu di tiktok afiliate gak boleh nge-share kayak shopee afiliate gitu Jadi kayak misalkan link bio nomor sekian di shopee linknya nomor sekian ya guys Nah itu gak boleh karena itu tuh bisa menyebabkan kita dapet sanksi atau reputasi akunnya bakalan jelek Nah aku bakalan sepil ke kalian contoh reputasi akun jelek tuh kayak gimana gitu Karena aku juga sama dulunya tuh mempromosikan shopee afiliate guys Oke langsung aja masuk ke tiktok Buat temen-temen yang baru banget nih gabung di tiktok afiliate Kalian harus wanti-wanti ya guys Jadi maksudnya kayak hati-hati sekarang jangan sembarangan nge-share selain platform tiktok Contohnya misalkan shopee kemudian kayak barcode 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 Misalkan nih untuk bergabung di grup ini tuh silahkan scan barcode ini Atau misalkan silahkan hubungi nomor ini Itu gak boleh guys Jadi sekarang tuh tiktok bener-bener kayak sensitif banget Kita nge-share nge-share nya itu misalkan video yang bentuknya ada Klik link bio di shopee nomor sekian Itu juga bener-bener bikin reputasi akun kita kena pelanggaran Jadi kayak misalnya reputasi akunnya tuh jadi jelek guys Nah dan aku juga pernah ngalamin itu Jadi buat temen-temen yang masih mempromosikan shopee afiliate Mungkin yang belum kedeteksi oleh tiktoknya sendiri Kalian bisa lebih hati-hati lagi guys Dan aku tuh bakalan kasih tau pelanggarannya seperti apa Jadi simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke jadi kita masuk dulu ke profil Ini udah ya terus kita akan masuk ke etalase dan masuk ke tiktok shop Nah jadi di tiktok shop itu kita scroll aja ke bawah Sorry-sorry jadi sekarang tuh tampilannya udah berbeda ya guys Jadi si caranya untuk mengetahui reputasi akun tuh ada di garis 3 ini guys Jadi tuh kayak kalau dulunya kan ada di bawah sini ya Cuma sekarang karena tampilannya tuh udah berbeda lagi Ini tuh bener-bener kayak tampilan kesekian kalinya loh berubah Karena aku pernah reviewin tampilan baru tiktok part 1 ada Terus sekarang part 2, eh part 3 lagi nih sekarang Sekarang udah pindah untuk reputasi akunnya itu di garis 3 ini Jadi ini khusus kayak pengaturannya gitu loh guys Ada info kontak kemudian ada tiktok shop seller center Kemudian ada kemitraan Ada otorisasi dan ini dia reputasi akun Kita klik aja Jadi kemarin itu aku sempet terkena 2 pelanggaran Ini adalah pelanggaran yang aku lakukan Risikonya masih rendah sih ya Cuman karena kan baru 2 Tapi kan lama-kelamaan gitu lah Takutnya menjadi makin parah Jadi malah takutnya akunnya dibanet gitu Nah kemudian pelanggaran apa nih yang aku lakuin Jadi guys pelanggarannya itu sebenernya Aku juga gak tau ya maksudnya kayak pertama-tamanya Aku gak enge kalau aku kena pelanggaran Karena tuh kayak notifnya ketumpuk gitu loh guys Jadi kayak aku gak menyadari bahwa ada pelanggaran dari tiktok Dan ternyata pelanggarannya itu Aku tuh kayak promosiin produk selain tiktok guys Jadi aku promosiin Shopee Affiliate Karena memang dari awal aku buat tiktok itu sebenernya Untuk mempromosikan Shopee Affiliate guys Jadi tuh kalau dulu kan bisa keranjang kuningnya dipake buat Shopee Eh kemudian update peraturan baru Terus gak bisa kan kita harus mempromosikan tiktok affiliate di keranjang kuning Terus Shopee udah gak bisa masukin link urlnya lagi Eh kesini-kesini malah kita juga udah gak bisa loh promosiin Shopee Affiliate di tiktok Dan kebetulan akun aku sekarang udah gak ada Shopee Affiliate nya sama sekali Walaupun ada link bio nya ya di atas tiktok gitu sih Kayak di atas di bawah nama username aku Tapi tetep aja itu tuh kayak aku kena pelanggaran mulu Karena mempromosikan Shopee Affiliate Dan disini kalian bisa lihat ini tuh pelanggarannya sebenernya dari bulan Juli Alasan pelanggarannya itu video anda mengandung arahan ke platform lain di luar tiktok Jadi memang waktu itu video aku tuh kayak ada Apa ya ada huruf Bukan huruf kayak ada kalimatnya gitu Untuk pembelian Shopee bisa klik link 186 Kalau gak salah tuh gitu Jadi tuh kayak ada arahan orang Mengajak orang untuk berpindah ke platform lain selain tiktok Kayak itu Shopee Nah makanya aku kena pelanggarannya itu satu poin pelanggaran diberikan gitu Dan keterangannya itu semua produk telah dihapus dari video ini Jadi memang ya tidak ada info-info lah ya mengenai video yang aku share ini Sarannya hindari menunjukkan informasi akun atau situs eksternal di dalam video anda TikTok shop tidak dapat menjamin keselamatan dan keamanan aktivitas yang dilakukan di luar platform gitu Jadi maksudnya itu Kalau misalkan aku sering-seringan nih Keseringan mempromosikan Shopee Affiliate Nanti tuh akun aku tuh bakalan ya intinya tuh gak dijamin keselamatannya Entah itu ditutup atau misalkan entah itu efektivitasnya diturunin gitu loh Gitu-gitu lah pokoknya reputasi akunnya jadi jelek gitu Dan sebenernya reputasi akun itu kan reputasi akun itu kan bukan cuma satu ya pelanggarannya Jadi ada lagi nih ini juga sama nih kalau ini videonya masih ada Nah ini loh yang maksud aku nih pembelian di Shopee linkbio nomor 85 Jadi ini juga udah termasuk pelanggaran Aku tuh kena pelanggaran lagi mempromosikan produk video Shopee Padahal kan aku cuma kayak ada di videonya ya Cuma itu kedeteksi juga guys sama si TikTok Makanya sekarang hati-hati ya yang mau mempromosikan Shopee Affiliate Pakai linkbio karena sekarang udah agak ketat loh peraturannya kayak gitu Dan kemudian disini tuh kayak ada kebijakan-kebijakan gitu loh nih pelajari kebijakan kami Jadi tuh apa namanya Pokoknya tuh kan aku bilang sekarang tuh TikTok kayak banyak banget peraturan-peraturan baru Kemudian update-an update-an baru gitu Nih kalau misalkan kalian pengen bisa pengen lebih tahu detail gitu ya Mengenai kebijakan-kebijakan nih mengenai reputasi akun gitu lah ya Disini mengapa kami mengontrol traffic Jadi tuh dia infoin keamanan online pengguna seller dan kreator kami sangat penting bagi TikTok Shop Dengan demikian TikTok Shop tidak dapat menjamin keamanan atau keselamatan transaksi dan aktivitas lain yang terjadi di luar platform kami Jadi tuh maksudnya kayak aku kan mempromosikan Shopee Affiliate nih Jadi mungkin maksud si TikTok ini dia tuh nggak menjamin keamanan atau keselamatan transaksi dan aktivitas lain yang terjadi di luar platform Padahal kan maksudnya Shopee ini sebenarnya udah maksudnya terkenal oke ya Cuman kan mereka mengklaimnya bahwa itu tuh di luar platform TikTok kayak gitu guys Jadi tetap aja kena pelanggaran gitu Nih kita lanjutin ya Tautan ke situs web lain yang tidak diatur oleh platform kami dapat menimbulkan resiko keamanan online bagi pengguna kami Seperti penipuan, penangkapan ikan, penangkapan ikan atau pengumpulan informasi pengguna yang tidak sah Entahlah ini tidak mengerti lah pokoknya Pokoknya seperti itulah guys ya untuk mengontrol traffic Terus nih kalau misalkan kalian pengen tahu lagi apa itu pengalihan traffic Konten yang dibuat atau diunggah ke TikTok shop tidak boleh mengalihkan pengguna ke situs atau traffic lain Konten dianggap mengalihkan traffic ketika kreator secara eksplisit atau implisit menyertakan tautan, referensi atau calls to action lainnya yang mendorong pengguna untuk meninggalkan TikTok shop Atau mengarahkan mereka ke platform lain Contoh nih catatannya Konten mungkin dibuat dalam sebagai format termasuk show cache, toko e-commerce, video dan live content yang disertakan dengan halaman sampul, judul, hyperlink, tautan, jangkar, deskripsi Jadi pokoknya aku kan pernah infoin juga ya Kayak yang tadi tuh di video aku Untuk pembelian di Shopee klik link nomor 86 Nah itu juga sih udah masuknya tuh kayak mengarahkan ke platform lain dalam bentuk Apa ya? Aku kan menyertakannya tuh sebenernya dalam bentuk tautan guys Soalnya kan tautannya ada di link bio gitu Kayak link-linknya kayak gitu Jadi itu tuh gak boleh Karena jadi aku tuh masuknya udah pengalihan traffic Pengalihan traffic itu kalian bisa tau kan Jadi maksudnya kayak mengalihkan pengguna ke situs lain Nah situs lainnya itu adalah Shopee Kayak gitu guys Jadi hati-hati ya Yang masih mempromosikan Shopee Affiliate Nah kemudian bagaimana bentuk pengalihan traffic Nih kalian bisa lihat ya Nih contoh Berikut ada contoh pengalihan traffic Misalnya isi email Terus atau misalkan isikan alamat di bawah Pindah kode QR Buka halaman Facebook Tambahkan saya di WA Follow Instagram Email atau nomor telepon di bio dengan indikasi penjualan Nah ini nih Ini tuh gak boleh kalian lakukan sebenernya Cuman kan jarang-jarang ya Misalnya kayak pindah kode gitu-gitu Pindah kode QR Kayak buka halaman Facebook Itu sih jarang Seringnya kan link bio-link bio gitu ya guys Untuk promosi Shopee Affiliate Nih nih kalian bisa lihat sendiri Fitur-fiturnya bio konten deskripsi Terus kalau video bio konten gitu-gitulah Nih bagaimana cara menghindari pengalihan traffic Nih TikTok memperhatikan keamanan pengguna online kami Dengan serius Dengan demikian Kreator yang terlibat dalam pengalihan traffic Dapat dikenakan hukuman platform Untuk menghindari hal ini Berikut adalah beberapa panduan Nih Kreator harus menghindari hal berikut Hindari memberikan informasi situs web Di bagian komen Hindari menyertakan nama pengguna Atau situs web eksternal Hindari memberikan tautan eksternal Pokoknya inilah kalian bisa baca Soalnya banyak banget guys Pokoknya tuh itu ya Makanya aku bilang sekarang TikTok sensitif Karena memang ada kebijakan-kebijakan lain gitu loh Dari TikTok sendiri Jadi itu info kebijakan terbarunya ya Yang aku infoin ke kalian semua Dan semoga video yang aku share ini Bisa bermanfaat banget buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye